Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga masih semangat ya. Alhamdulillah sekarang kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 17 Darut. Ibu ucapkan selamat datang, semoga kalian betah, bisa berkerja dengan baik, dan insya Allah menjadi lulusan yang berkualitas. Perkenalkan, nama Ibu Yunita Triani, Ibu bertugas mengajar mata pelajaran biologi di 11 IPA, dan biologi lintas minat di 10 IPS. Dan pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS ini, Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang bertemakan kebersihan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Ibu harapkan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami, dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Simak ya. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Pelaksanaan tahun ajaran baru harus segera mulai di bulan Juli ini. Sementara penyebaran COVID-19 di negara kita, terutama di daerah Garut, juga masih sangat tinggi. Nah, survei KPAI mengungkapkan bahwa sebanyak 139 dari 800 orang anak di Indonesia itu terpapar corona, berarti sekitar 17,5 persennya. Nah, sementara 80 persen orang tua siswa menghendaki tetap anaknya belajar di rumah. Nah, maka untuk tahun ajaran baru ini, terutama bagi siswa baru, itu perlu adanya alternatif dalam pelaksanaan MPLS. Berdasarkan dasar hukum di Peraturan Presiden No. 87 tentang penguatan pendidikan karakter, kemudian instruksi Presiden tentang gerakan masyarakat hidup sehat, serta peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pembinaan kesiswaan dan amanat peraturan bersama empat kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri Tentang Pembinaan Pengembangan Usaha Sekolah atau Madasah disebut UKS ya, UKS atau UKSN. Nah, ini berdasarkan dasar hukum ini, maka dilaksanakan suatu pembelajaran dimulai dari MPLS yang memperhatikan pembiasaan hidup bersih. Nah, berdasarkan hibauan-hibauan tersebut, perilaku hidup bersih dan sehat itu dicanangkan lewat germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Terutama pada masa pandemi ini, pandemi COVID-19, itu menyadarkan seluruh warga, terutama warga sekolah, harus bersih dan sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Perilaku hidup sehat dan bersih bagi peserta didik dan warga sekolah, itu terkait dengan kegiatan usaha kesehatan sekolah yang sudah berlangsung selama ini. Nah, kebiasaan perilaku hidup bersih sehat itu merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter, sehingga menjalin, sehingga menerapkan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Jadi, tidak berhenti sampai pandemi ini saja, tetapi habituasi atau pembiasaan juga bisa dilaksanakan setelah itu. Kemudian, Direkturat SMA sesuai topoksinya untuk mewujudkan suatu pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam membangun karakter, khususnya dalam pembinaan ekstrakulikuler. Baik ekstrakulikuler di bidang kesehatan seperti PMR, maupun ekstrakulikuler di bidang lingkungan seperti PLH. Apakah langkah-langkah yang harus dilaksanakan berikut? Langkah-langkah secara umum menggermas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik melalui olahraga yang rutin. Kemudian, peningkatan perilaku hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi misalkan rokok atau minuman keras beralkohol. Jadi, menghindari itu. Kemudian, istirahat yang cukup itu sebagai upaya peningkatan perilaku hidup yang sehat. Kemudian, ditunjang oleh penyediaan pangan yang sehat dan percepatan perbaikan gizi dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Lalu, peningkatan pencegahan dan deteksi dingin penyakit. Peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat melalui berbagai cara bisa dari bisa kampanye, bisa kegiatan-kegiatan eksekulikuler di bidang kesehatan dan lingkungan hidup maupun include atau terselip di dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, itulah langkah-langkah di dalam menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Apa itu UKS? UKS ini sebenarnya suatu usaha kesehatan yang diadakan atau diselenggarakan oleh sekolah. Nah, yang bertujuan untuk meningkatkan butuh pendidikan dan prestasi belajar beserta didik dengan cara meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan derajat kesehatan beserta didik pun meningkat. Jadi, peserta didik, kemudian tenaga kependidikan dan guru itu meningkat dengan atau melalui pelaksanaan program-program UKS ini. Sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis, juga optimal dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, perubahan perilaku dan kondisi lingkungan itu sebenarnya ada empat faktor kunci yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Yang pertama perilaku. Nah, sebanyak atau 30% perilaku seseorang itu mempengaruhi derajat kesehatannya. Kemudian 40%-nya adalah lingkungan, 20%-nya adalah tersedianya pelayanan kesehatan, kalau di sekolah berarti UKS ya. Kemudian 10%-nya genetik. Jadi, walaupun secara genetik anak ini terlahir dari keluarga yang sehat, tetapi tidak didukung oleh perilaku hidup yang sehat, lingkungan yang sehat, dan tersedianya pelayanan kesehatan, maka tidak menjamin kesehatannya baik. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, perilaku seseorang yang ditunjuk oleh lingkungan yang baik itu dapat diintervensi dengan pembiasaan atau habituasi. Nah, kapan itu dilaksanakan? Sebaiknya dilaksanakan sejak usia dini, di usia sekolah, diperkenalkan. Bisa dari mulai PAUD, ya, sampai ke tingkat SD, SMP, nah nanti setelah itu maka pembiasaan akan terteratkan atau akan menjadi suatu bagian dari hidup seseorang. Tetapi, tidak terlambat juga untuk peserta didik yang di tingkat SMA, gitu, dengan pola perilaku kebiasaan yang sehat, dipaksa di sekolah misalnya, untuk membuang sampah pada tempatnya, selalu membuang air bekas, buang air kecil atau air besar, kemudian selalu menjaga lingkungan sekitar, nah itu akan menjadi suatu pembiasaan ke depannya. 80% anak di usia sekolah dan remaja yang ada di Indonesia itu berada di sekolah, jadi pada di usia sekolah dan berada di sekolah, sehingga ini menjadi tantangan untuk sekolah untuk menyelenggarakan habituasi tersebut. Mulai seperti tadi ya, baik melalui edukasi, kemudian pembiasaan-pembiasaan, contoh, atau contoh perilaku, nah itu bisa diterapkan, gitu ya. Kemudian, bagaimana penerapan perilaku hidup sehat dan bersih di sekolah, ini terbentuk dari sekumpulan perilaku yang dipraktikan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat penghitungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, nah sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, juga meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam memunculkan lingkungan yang sehat. Nah ini beberapa hal yang bisa menjadi habituasi, ya menerapkan tidak merokok, mulai dari guru, dari tenaga kependidikan, tidak merokok di lingkungan sekolah itu bisa jadi teladan bagi peserta didik untuk tidak merokok. Kemudian selalu mencuci tangan pakai sabun, membuang sampah, memilah sampah organik dan anon-organik, kemudian membiasakan olahraga yang benar secara rutin, kemudian diselenggarakannya atau disediakan kantin yang sehat, jadi sehat bukan hanya sehat lingkungannya bersih, tetapi makanan yang disediakan pun adalah makanan-makanan yang sehat. Kemudian selalu kontrol, menimbang berat badan, agar bisa diketahui apakah obesitas atau kurang berat badan. Kemudian menyelenggarakan jamban yang bersih dan sehat, dan memperantas jentik nyamuk, nah itu beberapa penerapan yang bisa dilaksanakan di sekolah sebagai suatu usaha dalam melaksanakan pebiasaan hidup bersih dan sehat. Nah SMA Negeri 17 ini, Alhamdulillah ya, adik-adik semua sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 17. Alhamdulillah SMA kita sejak dari dulu, bukan hanya sejak pandemi ini saja, jadi sudah melaksanakan PHBS. Ini contoh gambar foto yang ibu ambil dari beberapa sudut yang menggambarkan bagaimana taman selalu ada di setiap sisi setiap sudut kelas kalian, sehingga kalian bisa menjadi nyaman dalam belajar dan sehat ya, karena lingkungannya bersih. Nah selain taman juga menyediakan toilet yang bersih, ini kebetulan yang ibu ambil fotonya adalah foto toilet beserta didik, toilet siswa. Nah di depan toilet pun disiapkan taman yang indah bersih sehingga sirkulasi udara juga baik. Kemudian disediakan juga fasilitas air bersih yang sangat baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lalu ada kebun sekolah, ini sebagai upaya dari SMA Negeri 17 Garut untuk menyediakan kebutuhan gizi sayur dan buah bagi peserta didik dan warga sekolah lainnya. Ini ini ada di kebun sekolah ada kebun buah yang ditanam di salah-salah lahan antar gedung, antar kelas. Kemudian ini ada kebun sayur, sayurnya sayur hidroponik. Ini adalah hasil kreasi dari siswa dan semua warga SMA Negeri 17 Garut. Kemudian ini juga masih kebun, ini hasil kebun dari kebun hidroponik, ini hasil wira usaha siswa-siswi SMA Negeri 17 Garut. Nah perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan adalah menggunakan masker. Jadi ini menggunakan masker yang jika pembelajaran berlangsung mulai tetap muka, jika zona pandemi di daerah Garut sudah baik, maka pelaksanaan belajar dilaksanakan dengan teknis tertentu, maka harus menggunakan masker. Kemudian maskernya juga masker yang memang dapat sesuai dengan standar nasional gitu ya, yaitu masker tiga lapis atau dua lapis yang di dalamnya diisi isu atau kain yang bisa menyerap udara dan tidak lembab. Kemudian cuci tangan pakai sabun, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau disediakan atau selalu menggunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter atau physical distancing, tidak melakukan kontak fisik seperti bersahaman atau cium tangan kepada guru. Dan menerapkan etika batuk bersin, jadi bersin dengan menutup muka atau bersin dengan menggunakan sikut gitu, jadi tidak ditutup pakai telapak tangan, tapi pakai sikut. Kenapa? Karena tangan ini adalah bagian tubuh kita yang interaksinya paling banyak, nyetuh barang dan lain-lain, sementara sikut kan tidak, sehingga tidak mendular, tidak mendularkan. Nah ini adalah sebagai suatu usaha dari SMA Negeri 17 untuk pelaksanaan sanitasi, jadi ada sabun pencuci tangan, kemudian ada wastafel yang disediakan di setiap kelas. Jadi dua kelas itu ada satu wastafel. Nah selain yang tadi ibu sebutkan, ada beberapa anjuran pribadi ini ya, jika nanti kita ketemu di sekolah, maka kalian harus membawa peralatan makan dan minum sendiri. Jadi walaupun makanan dibeli di kantin misalnya, itu tetap menggunakan alat makan sendiri. Nah kemudian membawa alat nulis sendiri, tidak saling pinjam, kemudian membawa perlengkapan ibadah sendiri. Nah ini sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Nah itulah adik-adik semua anak-anakku sekalian, dapat ibu simpulkan bahwa dalam melaksanakan atau dalam menyelenggarakan pembelajaran, SMA Negeri 17 Alhamdulillah sudah sangat siap untuk melaksanakan pembelajaran yang aman di era new normal ini. Sehingga orang tua ataupun kalian tidak perlu khawatir belajar di lingkungan SMA Negeri 17 yang secara fisik maupun fisikis sudah sangat siap untuk melaksanakan dan untuk mendukung program pemerintah gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih.